Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel tentang mystery Kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita yang berjudul Bersaing dengan Kuntilanak, part terakhir Bagi yang belum mendengarkan dari part 1 sampai part 4 Silahkan klik link yang ada di deskripsi Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya Cerita dari sudut pandang rania dalam tubuh laras Lihatlah Nyai, setelah ini aku bersumpah Jika pria yang kau cinta ini tak akan pernah menjadi milikmu Selamanya Dorobayo mengangkat pedangnya tinggi-tinggi Apa yang akan dia lakukan? Nanti kan? Teriakku dengan historis Bagaimana tidak? Aku melihat sendiri Dorobayo mengayunkan pedang ke arah layar Raka Jika tidak aku hentikan Pasti Raka sudah tewas Aku benar-benar di dalam situasi menakutkan Kenapa Nyai? Apakah kau begitu mencintainya? Enggak kau tak sanggup melihatnya terluka dan tega menghianatiku Dorobayo berjalan ke arahku Masih dengan pedang di tangannya Aku 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 sungguh tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi Jangan pura-pura Nyai, Laras Jelas-jelas kau sudah menghianatiku Dengan memadukasi bersamanya di dalam kamar kita Teriaknya berapi-api Teriaknya berapi-api Aku melotot tak percaya Seketika aku menatap Raka yang masih dalam posisi berlutut Dengan dua prajurit yang memegangi Raka perlahan menolak ke arahku Dari tatapan matanya Aku tahu Kalau yang dikatakan Dorobayo adalah benar Kau lihat Kekasihmu itu hanya bisa menundukkan Itu bukti kalau apa yang aku katakan itu benar Dorobayo tersenyum sinis Lelaki itu kembali berjalan mendekati Raka Seraya memainkan pedangnya Lihatlah Nyai Aku akan membuat kalian terpisah untuk selamanya Ujar Dorobayo penuh penekanan Sembari mengangkat pedangnya Lalu mengayunkannya dengan cepat Tidak Aku sungguh tak percaya dengan pemandangan di depanku saat ini Tubuh Raka tergeletak di tanah Dengan kepala menggelinding tepat di bawah kakiku Tubuhku bergetar hebat Melihat kepala Raka di bawah kakiku dengan mata terbelalak Ingin rasanya kupingsan Tapi mataku justru terbuka lebar Tangis pun tak bisa kubendung Air mata keluar begitu saja Tanpa bisa kukendalikan Lihatlah Nyai Tidak ada satu orang pun yang bisa merebutmu dariku Dorobayo mendekatiku Bawa dia Prajurit yang sedang memegangiku itu Menarik kedua lenganku hingga mau tak mau aku berdiri Entah mengapa ada rasa sesak dan amaran yang cukup besar di dada ini Kemudian Tubuhku bergerak tanpa bisa kukendalikan Aku menarik kedua tanganku dengan kencang Sehingga pegangan kedua prajurit itu terlepas Lalu dengan cepat merebut salah satu tombak mereka Jangan mendekat Atau kalian akan mati Teriaku Kedua prajurit itu pun terdiam di tempat dengan saling pandang Dorobayo yang tadi berjalan lebih dulu pun berhenti lalu berbalik ke madangku Ada apa ini Teriaknya Aku dengan cepat berbalik Hingga ujung tombak berhenti tepat di dada Dorobayo Pria itu pun terdiam dengan kedua tangan yang spontan terangkat Laras Apa yang kau melakukan Aku akan membuatmu mati seperti kau menghabisi nyawa kekasihku Bibir ini berucap sendiri Oh Jadi sekarang kau mengakui Kalau Pria itu kekasihmu Iya Dia kekasihku Dan kau sudah menghancurkan kebahagiaan kami berdua Dan Jika harus ada yang mati Harusnya itu kau Bukan dia Aku menekat tombak semakin dalam ke dada Dorobayo Hingga dia meringis Tangannya kini memegangi kayu tombak yang menekan dadanya Aku mencintaimu Laras Aku tak ingin ada pria lain yang bisa memilikimu Kau hanya milikku Laras Dan aku hanya mencintai Raka Aku kembali menekan tombakku Meskipun Dorobayo kesakitan Entah kenapa dia sama sekali tak menyingkirkan ujung tombak yang tajam itu dari dadanya Prajurit pengawal Dorobayo hendak menangkapku Namun pria itu justru membuat isyara dengan tangannya Agar mereka tak mendekat Seorang kepala prajurit mendekat Kalau tidak salah Namanya Laksono Tapi Ndoro Kau bisa terluka Dia mencoba untuk meraih tombak Namun lagi-lagi Ndoro Bayu melarang Biarkan saja Biarnya Laras tahu Kalau aku sangat mencintainya Begitu besarkah cintanya untukku Lalu mengapa tadi dia terlihat begitu menyeramkan Saat menampar bebiku Pegangan tanganku mengendur Dan menarik kembali tombak dari dadan Dorobayo Namun Tiba-tiba saja Laksono mendorong tubuh Dorobayo Hingga dadanya tertembus tombak yang kubawa Tidak Aku melepaskan tombak yang menancap di dadan Dorobayo Pria itu memegangi tombak yang menancap di dadanya Lalu perlahan jatuh tertunduk di tanah Sejenak dia menatap Laksono Lalu menatapku sebelum airnya dia ambruk ke tanah Pembunuh Tangkap pembunuh itu Laksono menunjuk ke arahku Sekilas aku bisa melihat kebingungan di mata para prajurit bawahannya Namun Mereka hanya diam Lalu beranjak mengikuti perintah Laksono untuk menangkapku Lagi-lagi tubuhku seolah tak bisa dikendalikan Aku mencoba melawan para prajurit itu dan merebut salah satu tombaknya Aku melawan mereka semua dengan membabi buta Hingga tiba-tiba Sebuah pukulan mengenai tepat di tengkuku Tombak di tanganku seketika terlepas Dan aku ambruk di dekat tombak Laksono mendekat lalu mengelus pipiku Dia tersenyum dengan senyuman yang menurutku aneh Akhirnya Aku bisa menyinggirkan dua orang sekaligus dalam satu waktu Kau Ujarku sembari mencoba bangkit Sebelumnya aku meraih tombak yang tergeletak di dekatku Untuk membantuku berdiri Iya nyai Aku lakukan semua ini demi bisa memilikimu Laksono mendadak mendekat Aku mengancungkan tombak ke arahnya Tetapi dengan sigap Dia mengayunkan pedangnya hingga tombak yang ku pegang pun patah menjadi dua Lalu dia menendang sisa tombak yang masih ku bawa Hingga sisa tombak itu terpental jauh Dia meraih kedua lenganku dan mendekatkan tubuhnya Kau tak akan sanggup melawan ku nyai Jadi nikmatilah Setelah ini aku akan menjadikanmu istriku Laksono kembali mendorongku Hingga aku terjerembab ke tanah Tepat di depan mata tombak yang tadi patah Perlahan aku mereh mata tombak itu Dan menggenggamnya dengan erat Bawa dia Perintahnya pada prajurit yang masih tersisa Dua prajurit mendekat Tetapi sebelum mereka sanggup menyentuhku Aku mengibaskan anak tombak hingga mengenai dan melukai mereka Berhenti Atau kalian akan mati Ancamku Jangan dirakuan dia Cepat tangkap Perintah Laksono Kedua prajurit itu kembali mendekat Namun langkah mereka terhenti Saat aku memutar mata tombak Dan mengarahkannya ke dadaku sendiri Laksono terkejut melihat kenekatanku Dia menyuruh prajuritnya untuk menjauh Nandikan Nyai Nandikau bisa terluka Ujarnya dengan ratu wajah khawatir Aku tahu Dia perlahan melangkah mendekatiku Kalau kau mendekat Aku akan menusukan tombak ini sekarang Tidak Nyai Baik Aku akan menjauh Aku akan pergi Dia mundur Namun tiba-tiba dia berlari mendekat Dan mencoba merebut anak tombak yang ku bawa Aku tidak akan membiarkan mati Nyai Kau harus menjadi istriku Aku terus melawan Dan mempertahankan anak tombak yang ku gegam erat Berikan padaku Nyai Laksona terus mencoba merebut mata tombak itu Terjadi tarik penarik diantara kami Hingga mata tombak tersebut tak sengaja menancap di leher Laksona Pria itu melotot Sembari memegangi lehernya yang mengeluarkan banyak darah Dia terhuyung Lalu keluar darah dari sudut bibirnya Hingga airnya diambruk tak bergerak Aku berteriak isteris Lalu duduk di tanah Dadaku terasa sesak Dan air mata seakan tak mau berhenti Mendadak terdengar suara-suara aneh di kepala Untuk apa lagi kau hidup Tak berguna Semua yang kau miliki sudah hilang Bahkan pria yang kau cintai sudah mati Aku mencoba menutup telinga Agar suara aneh itu tak terdengar lagi Namun suara itu justru semakin terdengar jelas Ayo Laris Ambil pedang itu Bercuma kau hidup jika tak ada gunanya Kalau kau mati Kau bisa menyusut pria yang kau cintai itu Iya benar Untuk apa aku hidup Raka sudah tiada Pria yang kucintai sudah tiada Untuk apa aku disini Jangan buang waktu Laris Ambil pedang itu dan susulah Raka Dia sudah menunggumu Tangan ini seketika bergerak Mereh pedang yang tergeletak tak jauh dariku Aku memandangi kelihatan pedang Yang tertiba cahaya bulan Indah sekali Raka Aku akan menyusulmu Tiba-tiba saja tanganku bergerak sendiri Mengangkat pedang dan menancapkannya ke perut dengan cepat Pandanganku seketika kabur Tubuhku ambruk Sesaat aku melihat sebuah asap hitam yang berputar-putar di kepala Sebelum akhirnya hanya gelap yang kulihat Cerita dari sudut pandang Rania Aku terbangun saat merasa tubuh ini kedinginan Sejenak aku mengerjab dan memperhatikan sekitar Ternyata Aku kini kembali ke tempat di mana Nyai Laras berasal Di sebelahku Mas Adnan tergeletak dengan kondisi tak berdaya Sementara di depan sana Nyai Laras masih di dalam pusar angin Tubuh perempuan yang telah menjadi setan itu berputar-putar tak beraturan Sesekali terdengar lenggingan panjang dari mulutnya Hingga tiba-tiba tubuh Nyai Laras terpental dan jatuh ke tanah Perlahan dia bangkit sembari memegangi dada kanannya Darah mengalir dari sudut bibir dan juga kepalanya Aku tak terima dengan semua ini Rania Aku akan membuatmu menderita Teriaknya dengan suara serak dan terputus-putus Dia mendekat dengan langkah tertati Salah satu kakinya diseret Karena mungkin terluka Menyadari ada hal buruk yang akan terjadi Aku segera mengangkat tubuh Mas Adnan yang tergeletak di tanah Lalu memepahnya Tidak ada waktu untuk membangunkannya Aku segera melangkah menjauh Ketika langkahnya Laras mulai terlihat dekat Aku harus beberapa kali membenarkan posisi Mas Adnan yang selalu undek jatuh Ya Tuhan Kapan ini akan berakhir Aku lelah Tepat ketika aku berhenti memohon Angin lagi-lagi datang Kali ini angin hanya bertiup kencang tanpa pusaran Namun Angin yang bertiup itu ternyata membuat suara lantunan air suci yang begitu merdu Suara lantunan itu pun menggema Hingga membuat Nyai Laras berhenti mendekat Nantikan Panas Teriaknya dengan menutupi kedua telinganya Aku yang kelelahan meletakkan kembali Mas Adnan ke tanah Aku yakin Kali ini Nyai Laras pasti kalah Aku terduduk lemas di dekat tub Mas Adnan Sembari memperhatikan Nyai Laras yang terus berteriak kepanasan Tubuhnya menggeliat akaruan Melihat itu Aku pun memutuskan untuk mengikuti lantunan air suci yang tengah menggema tersebut Nantikan Panas Teriaknya lagi Tiba-tiba saja Tubuh Nyai Laras ambruk Dia menggeliat-geliat di tanah karena kepanasan Dia terus-terus berteriak sambil berusaha bangkit Mulutku tak berhenti membaca Ayat Suci Hingga perlahan Kulihat tubuh Nyai Laras memerah Perempuan sitan itu melihat kedua tangannya yang perlahan hancur menjadi debu dan tertiup oleh angin Tidak Ini tidak mungkin Tiba-tiba dia memandangku Tetapan matanya sungguh menakutkan Ini semua gara-gara kau Rania Rasakan pembelasanku Tepat setelah mengucapkan kata itu Nyai Laras berlari ke arahku Dia pasti akan mencelakai Mas Atnan Saat Nyai Laras Semakin dekat Aku segera memeluk tubuh Mas Atnan untuk melindunginya dari Nyai Laras Aku memejam sembari terus berdoa Sedetik Sedetik Di belakang tubuhku Aku sampai terlonjak Terima kasih telah mencari Apakah Nyai Laras Nyai Laras Mas Atnan Terus melangkah kemana Apakah kau tahu Kemana arah jalan pulang Tanyanya Entahlah Mas Tapi aku yakin Allah pasti menunjukkan jalannya Kami terus melangkah Meskipun dengan langkah yang tertati Entah kemana kami harus pergi Kami hanya mengikuti Kami hanya mengikuti kemana kaki ini melangkah Mas Lihat itu Aku menunjuk sebuah cahaya yang sangat terang di depan sana Mas Atnan tersenyum Ya Aku lihat itu Rania Akhirnya Kami terus melangkah Kali ini dengan langkah lebih lebar dan cepat Sungguh Aku sudah lelah dan aku ingin segera pulang Hampir sampai ketika tiba-tiba Mas Atnan terjatuh Aku pun berusaha untuk membantu Mas Atnan untuk bangkit Ah Sepertinya Kakiku terkilir Rania Mas Atnan mencoba untuk berdiri dan lagi-lagi terjatuh Aku sejenak melihat pancaran cahaya yang terang itu yang kian mengecil Apakah mungkin Cahaya itu hanya bertahan beberapa saat saja Mas Sepertinya kita harus cepat menuju ke sana Cahaya itu kian merendup Mas Mas Atnan menolak ke arah cahaya yang kian menghilang itu Bandu aku Rania Ayo Kita harus cepat Dengan tergesa aku membantu Mas Atnan bangkit Suamiku itu juga tak kalah berusaha Dia menang rasa sakit di kainya dengan terus berjalan Sesekali dapat kulihat dia merengis kesakitan Mas Atnan kembali terjatuh Tidak Jangan sekarang Ayo Mas Kita harus segera ke sana Pergilah Pergilah Rania Dan berusaha melepaskan Pergilah Rania Pergilah Rania Pria yang sangat-sangat aku cintai Saat kami larut dalam kesedihan Tiba-tiba ada yang meraih lenganku dan memaksaku untuk berdiri Begitu pula dengan Mas Atnan Dia berdiri atas bantuan orang yang tak bisa kulihat Karena terlalu bercahaya Aku menengok ke belakang dan mendapati putri dengan wajah bersinar Membantuku untuk bangkit Gadis itu memapahku Dan melesat dengan cepat ke arah cahaya yang sudah benar-benar akan hilang Begitupun dengan Mas Atnan Dia melesat dengan cepat atas bantuan seorang misterius itu Dan seketika hanya gelap yang aku lihat Setelah masuk ke dalam pusaran cahaya tadi Aku mengerjab Saat sorot cahaya berdesakan masuk ke mata Rupanya Seorang dengan pakaian dokter tengah memeriksa mataku Lalu dia memeriksa nadi dan jaraan infus Seluruh tubuhku terasa sakit Aku dimana ini? Perlahan aku memaksakan diri untuk duduk Eh ibu Ibu jangan banyak gerak dulu Dokter itu melarangku untuk bangkit Hingga mau tak mau kembali berbaring Saya dimana? Dimana Mas Atnan? Tanyaku panik Tenang ya ibu Ibu saat ini ada di rumah sakit Dan suami ibu ada di ruangan lain di rumah sakit ini Syukurlah Apa dia baik-baik saja? Saya tidak tahu karena bukan saya yang memeriksanya Tapi Saya pastikan Kalau suami ibu baik-baik saja Alhamdulillah Entah mengapa aku malah mengalirkan air mata Rasanya aku sangat bahagia mengetahui pria yang kucinta itu baik-baik saja Selesai memeriksaku Dokter tersebut keluar dari ruangan Tak berapa lama Seorang gadis masuk ke ruanganku Putri Mbak Rania Dia mengambur memelukku Alhamdulillah mbak Mbak Rania baik-baik saja Terima kasih put Kalau gak ada kamu Aku gak tahu Apakah aku dan Mas Atnan bisa selamat atau tidak Putri melepas pelukannya Dan menggegam kedua tanganku Jangan berterima kasih padaku mbak Berterima kasihlah pada Allah Karena Allah lah Mbak Rania dan Mas Atnan selamat Tetap saja Ini semua juga karena saran kamu Kamu yang menyadarkan aku betapa pentingnya beripada kepada Allah Aku kembali memeluk Putri Bau gadis itu terguncang Aku melepas pelukan dan mengusap air mata yang jatuh di bibi Putri Kenapa kamu malah menangis Aku Aku bahagia mbak Awalnya aku sangat takut melihat Mbak Rania dan Mas Atnan tidak berdaya Tapi Ternyata Allah punya rencana lain Dia menyelamatkan Mbak Rania dan Mas Atnan Aku sangat lega Aku kembali mengusap air mata Putri Assalamualaikum Aku menolak kesumber suara Sosok Ustadz Yusuf berdiri di ambang pintu bersama dengan seorang perempuan dan kedua muridnya Waalaikumsalam Aku dan Putri menjawab bersamaan Ustadz Yusuf mendekat Di sampingnya Seorang perempuan bercadar mengamit lengan Ustadz Yusuf Pasti dia istri dari Ustadz Yusuf Perempuan bercadar itu membawa buah tangan berupa buah-buahan dan meletakkan di atas rakas Assalamualaikum Mbak Rania Waalaikumsalam Saya Aini Istrinya Ustadz Yusuf Bagaimana keadaan Mbak Apakah masih sakit Tanyanya dengan suara yang sangat lembut Sudah agak mendingan Tapi Badanku masih terasa pegal dan sakit Ujarku sembari sedikit menggeliat Alhamdulillah kalau sudah mendingan Semoga Mbak Rania dan suami lakas sembuh Dia mengusap bahuku Aku memandang Ustadz Yusuf yang berdiri tak jauh dari ranjang Terima kasih Ustadz Kalau tidak ada Ustadz Mungkin saya dan Mas Adnan Bukan saya menyelamatkan Mbak Rania dan Mas Adnan Tapi Allah Setelah ini Saya harap Mbak Rania dan Mas Adnan lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Iya Ustadz Saya dan Mas Adnan pasti akan menjalankan nasihat Ustadz Jangan karena nasihat saya Tapi karena kesadaran diri sendiri Dengan begitu Mbak Rania tidak akan merasa keberatan dalam menjalankan setiap kewajiban Mbak Rania sebagai umat muslim Iya Ustadz Kalau begitu Kami pamit dulu Mbak Rania Putri Ustadz Yusuf menangkupkan kedua tangannya di depan dadanya Aku pun membalasnya dengan hal yang sama Jaga diri baik-baik ya Mbak Istri Ustadz Yusuf memelukuh Lalu melepasnya kembali Tak lama Ruang rawat inap kembali sepi Hanya ada aku dan putri Mbak Rania mau makan buah Tawar putri Gak usah put Aku gak mau apa-apa Aku hanya ingin melihat Mas Adnan Mbak Rania pasti sangat merindukan Mas Adnan Aku menunduk karena terasa ibu Iya Aku merindukan suamiku Sebenar ya Mbak Aku cari kursi roda dulu Putri pun keluar dari ruangan Hingga membuat ruangan benar-benar sepi Aku memindai sekitar Ruanganku termasuk besar dan rapi Mendadak aku teringat dengan sosoknya Ilaras Ah, tidak Aku tidak boleh memikirkannya lagi Putri masuk Sembari membawa kursi roda Dengan telaten dia membantuku berpindah Dari ranjang ke kursi roda Gadis itu tersenyum Lalu mulai mendorong kursi roda keluar dari kamar Saat aku keluar kamar Seketika aroma udara segar memenuhi rongga hidung Dan masuk ke paru-paru Segar sekali rasanya Apalagi embusan angin yang menerpah Membuat aku bersyukur atas hari ini Putri membelokkan kursi roda ke sebuah ruangan Saat masuk Kami berpapasan dengan seorang yang mungkin adalah salah satu kerabat Yang juga menempati ruangan itu Lalu Kami menuju ranjang yang telataknya paling ujung Di sana seorang pria sedang berusaha untuk berdiri Dibantu oleh seorang suster Mas Adnan Pria itu menoleh lalu tersenyum Dia hampir saja terjatuh Kalau suster tidak segera menangkap tebunya Hati-hati mas Teriaku Mas Adnan hanya diam Lalu dibantu suster mendekatiku Rania Kamu baik-baik saja kan Tanyanya sembari menangkup pajaku dengan kedua tangannya Aku baik-baik saja mas Syukurlah Mas Adnan langsung memelukku sangat erat Aku takut sekali Rania Aku takut gak bisa ketemu kamu lagi Aku takut kalau kita akan berpisah Bau mas Adnan berguncang Aku bisa merasakan air matanya mengalir Dan membasai pipi serta bauku Enggak mas Kita gak akan pernah berpisah Aku akan terus bersama kamu Mas Adnan semakin erat memelukku Aku pun membelas pelukan mas Adnan Mulai sekarang Kita dekatkan diri kita pada Allah ya mas Iya Rania Mas Adnan menganggu Kami semakin erat berpelukan Soalnya aku tak ingin terpisah dari mas Adnan Akhirnya aku bisa kembali bersama dengan suamiku Aku berjanji Mulai detik ini Aku akan selalu mengingat Allah Aku tak akan lagi meninggalkan sholat dan akan senantiasa mengerjakan apa yang menjadi kewajibanku Cerita pun selesai Terima kasih yang sudah mendengarkan dari part 1 sampai part 1 Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel tentang misteri Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh